masak masak lagi yuk teman-teman masak sambal goreng tempe campur pete dan ikan asin sepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat ya sekarang lagi musim hujan ya teman-teman cuaca dingin kalau tidak masak bisa sakit perut karena kelaparan nah disini saya mau masak sambal goreng tempe ini ada 2 buah atau 2 papan tempe saya beli 8 ribu ya 2 buah 2 papan tempe ini kita potong-potong dulu teman-teman potong-potong dadu atau sesuai selera nah kalau sudah dipotong-potong dadu seperti ini kita akan goreng setengah matang atau kering sesuai selera ya teman-teman di tempat teman-teman berapa sih harga tempe per papannya kalau di tempat saya sih bervariasi ada yang 6 ribu ada yang 4 ribu ada juga yang 3 ribu atau 2 ribu teman-teman tergantung besar atau panjangnya tempe ya teman-teman nah tempe ini murah meriah tapi enak ya teman-teman mau dibikin tempe goreng atau tempe kuah santan orek tempe sambal goreng tempe bikin mendoan dan lain-lain ya teman-teman masih banyak lagi olahan dari tempe selesai semua si tempe saya potong-potong lalu saya lanjut goreng tempenya teman-teman goreng tempenya terserah teman-teman mau kering atau mau setengah matang nah setelah itu lanjut saya mau goreng cabainya buat bumbunya nah terus langsung diulek ini ada bahan sambalnya itu ada cabai merah cabai merah keriting, cabai rawit hijau dan rawit merah tomat merah dan bawang merah ya teman-teman semua digoreng sampai setengah matang atau sampai empuk gitu ya teman-teman terus diulek nanti kita tumis nah si sambalnya udah selesai diulek saya sisihkan dulu terus saya kupas petai ini ada sedikit petai petainya gendut-gendut udah tua-tua tapi bagus-bagus teman-teman biasanya petai itu kalau tua suka ada yang busuk ya yang berulat ini enggak teman-teman kebetulan Alhamdulillah bagus banget nih bening, eh bening lagi mentul terus enggak berulat nah selesai kupas petai lanjut goreng sambalnya tadi yang diulek ya teman-teman biar enak sampai keluar minyak kita tumisnya ya teman-teman jangan lupa tambahin garam tambahin garam dan gula serta penyedap rasa ya diaduk-aduk lagi biar sampai keluar minyak jika kurang air bisa ditambahkan dan saya mau goreng ikan asin tadi harusnya di di awal digoreng dulu eh ini lupa malah kelupaan terakhir jadi goreng ikannya sambil cuci ikan asin mau digoreng saya juga rebus sawi putih dulu teman-teman buat lalapnya nah ini minyaknya udah panas langsung aja cemplungin itu si ikan asin sepatnya cuma 5 biji yang kecil-kecil ini sayur sawi putihnya udah matang tinggal dituang di mangkok teman-teman jangan lama-lama kalau ngerebus sayur sayuran itu ya teman-teman biar lebih krenyes-krenyes dan lebih enak gitu ya teman-teman ini gak pakai bumbu hanya direbus aja tanpa garam juga ya teman-teman nah sisihkan dulu lanjut ini ke perbumbuan atau persambelan sambal goreng tempe nya ya udah berminyak udah ditumis dengan sempurna langsung aja teman-teman masukin tempe yang udah digoreng petai yang udah dikupas dan dibelah terus masukkan juga cabai irisan ya irisan cabai merah keriting dan cabai hijau ya nah kalau udah berminyak keluar minyak itu teman-teman bisa tambahkan kecap manis secukupnya atau juga tidak dikasih kecap juga gak apa-apa ya teman-teman ini udah matang nih teman-teman saya matikan apinya sebentar terus kalau udah agak dingin baru nanti dimasukkan si ikan asin sepatnya itu ya teman-teman biar lebih masih kriuk gitu ketika kita makan jangan banyak-banyak ikan asinnya ya teman-teman ya biasanya agak lembek kalau terlalu lama tanpa pikir panjang langsung kita tuang ke wadah ya teman-teman langsung aja ambil nasi teman-teman udah kebayangkan makannya pakai nasi putih hangat hmm dijamin nambah teman-teman dicoba ya di rumah ya teman-teman murah meriah tapi nikmat tentunya ya tuangin semua ini si sambalnya ya teman-teman biar puas makannya nah terima kasih teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat dari video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati